Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang teman-teman semuanya di channel youtube nya Pita Sekayu untuk edisi hari kamis seperti biasanya di edisi hari kamis Pita akan berbagi informasi yang menarik baik itu tentang tips ataupun informasi-informasi yang lainnya, nah untuk edisi hari ini jangan lupa sebelum kalian tau informasinya apa like, subscribe, dan komen untuk channel Pita Sekayu langsung aja nih, untuk edisi hari ini di hari kamis Mbak Pita udah menyiapkan informasi yang berhubungan dengan aturan pakai dalam obat biasanya kalau kita sudah ke rumah sakit, ke puskesmas ke dokter praktek, kita mendapatkan resep dari dokter, kemudian juga kita mendapatkan obat ya, seperti ini nah ini obatnya udah hampir habis Mbak Pita akan menjelaskan aturan pakai yang biasanya tercantum dalam obat-obat ataupun resep dokter yang diberikan kepada pasien seperti apa, langsung aja kita lihat ya, nah itu ini Mbak Pita ambil dari tablet yang lama ya, dari resep yang lama disini tercantum nama Alvita, kemudian ada tablet, kapsul, sendok teh, sendok makan dan bungkus, itu pilihannya, kemudian ada aturan pakai, 3x1 sehari kemudian ada tulisan juga sebelum dan sesudah makan, ini untuk yang lama ya jadi disini ada nama dulu kemudian ada dipilihan ini obatnya apa, tablet atau kapsul, dilingkari, kemudian aturan pakainya diisi 3x1 sehari sebelum ataupun sesudah makan ini kalau untuk obat ataupun tulisan yang lama ya untuk obat-obatnya kemudian disini kita ganti disini sudah ada tulisan nah, seperti ini ada nomor kemudian ada tanggal lahir ada juga nama pasien ada juga nama obat ada aturan kemudian ada juga resep tanggal resep kemudian juga ada nama ruang kemudian juga ada SO ataupun nomor obatnya kemudian juga dijelaskan disitu ada obat dalam ataupun obat luar disini mbak Pita akan jelaskan nomor pasien ini disini adalah nomor ketika kita mendaftar di salah satu tempat baik itu di rumah sakit bukesmas ataupun di mana saja kemudian disini dituliskan tanggal lahir tanggal lahir ini sebenarnya salah ya tanggal 29 Juli 1987 sebenarnya mbak Pita gak lahir disini di tanggal itu kemudian disini ada nama pasien nama mbak Pita sendiri Alpita kemudian disini ada nama obat amoksilin tablet 500 gram kemudian disini juga ada aturan pakai yaitu 3 kali sehari 1 tablet setelah makan tiap 8 jam kemudian juga ada tanggal resep 16 Maret 2018 terus ruangnya adalah poligigi waktu itu dan ini adalah obat dalam disini mbak Pita cuma mau jelaskan tentang 3 kali sehari 1 tablet setelah makan dan tiap 8 jam terkadang kita kan bingung nih ngomongnya 3 kali sehari selama 1 tablet sehari 1 tablet setelah makan biasa kalau mbak Pita sendiri kalau baca ini saja gitu misalnya makan paginya jam 7 nih di sekolah ya di kantor jam 7 makan pagi kemudian mbak Pita setelah makan itu makan 1 tablet obat kemudian di siang harinya mbak Pita itu makannya jam 12 sudah makan lagi sudah makan siang mbak Pita makan lagi 1 tablet nah yang kemudian malam harinya jam 7 malam mbak Pita udah makan malam itu sudah makan malam mbak Pita makan lagi 1 tablet jadi bener kan 3 kali sehari 1 tablet setelah makan ternyata setelah mbak Pita baca disini tiap 8 jam itu pengertiannya berbeda lagi loh teman-teman youtube jadi kalau kamu maksudnya 3 kali sehari 1 tablet setelah makan ini misalnya kamu makan paginya jam 6 jam 6 pagi nih 1 tablet kan itu setelah makan jadi kamu makan obatnya ini lagi setiap 8 jam hitung aja dari jam 6 jam 7 jam 8 jam 9 jam 10 jam 11 jam 12 jam 1 nah jadi kamu makan obatnya itu setelah jam pas jam 1 siang ya atau pukul 13 waktu Indonesia Barat makan obatnya itu setiap 8 jam tapi sebelum makan obat kamu harus makan nasi dulu atau makan makanan yang lain jadi jangan sampai perutnya kosong ya kemudian kalau misalnya kamu udah makannya itu jam 1 siang berarti untuk makan obat yang ketiga kalinya itu bisa kamu makan hitungan dari mulai jam 13 jam 13 14 15 16 17 18 19 20 21 selama 8 jam berarti kamu harus makan obatnya itu lagi pukul 21 waktu Indonesia Barat atau pukul 9 malam seperti itu ya jadi seterusnya seperti itu dihitung lagi dari jam 9 malam kamu makan obatnya sampai dengan 9 hitungan sampai 8 jam ya nah sebelum kamu makan obat pada pukul 9 malam kamu harus makan dulu makan makanan yang lain seperti misalnya nasi atau cemilan-cemilan jangan sampai perut kita kosong jadi tidak disamakan dengan jam makan kita dengan jam makan obat karena ini aturannya adalah tiap 8 jam berbeda kalau dengan ini tadi kalau ada tulisan 3x1 sehari itu ada baiknya kalian makannya bersamaan ntar nggak fokusnya nggak fokus ya bersamaan dengan jam makan siang kalian alasannya apa nanti mbak peta akan jelaskan jelasannya seperti ini kalau misalnya kalian mengikuti yang aturan yang tadi 8 jam selama 3x1 sehari 1 tabel setelah makan tiap 8 jam jadi kalau untuk seluruh obat ya baik itu kalau bisa sih obat seperti antibiotik seperti itu biasanya kalau misalnya kamu makan sebelum waktu obat itu 8 jam itu sama aja kayak kalian sudah makan obat terus makan obat lagi jadi reaksi obat itu kalau obatnya masih ada bereaksi kalian sudah tambah lagi dengan dosis dengan dosisnya lagi jadi itu bisa 2 kali lipat dosis yang pertama ya seperti itu jadi kalau kalian makan obat itu sebelum 8 jam sesuai dengan aturan pakai maka tidak ada gunanya karena kenapa antibiotik itu biasanya kan dilakukan selama 8 jam sedangkan kalian menggunakannya misalnya 7 jam setengah nih udah minum obat lagi berarti obat yang lama yang masih ada itu bereaksi ditambah lagi obat itu menambah dosis untuk obat yang sebelumnya tapi kalau kamu misalnya nih lupa terus kamu makannya lebih dari 8 jam nih kalau yang kata mbak pita tadi lewat dari jam 1 misalnya mbak pita makan di awal jam 6 kemudian mbak pita makan lagi di jam 2 misalnya seperti itu makan obatnya di jam 2 itu kan udah lewat dari 8 jam itu sebenarnya sama aja bohong kenapa? karena bakteri-bakteri yang udah ada bakteri-bakteri yang sudah mati karena obat 8 jam tadi tiba-tiba harus kena bakteri lagi karena kalian baru makan 1 jam setelah aturan pakai seperti itu jadi bakterinya berkembang lagi jadi ada baiknya untuk kalian semuanya untuk makan obat sesuai dengan aturan pakai yang sudah tertera di obat-obat yang kalian terima kemudian setelah itu mbak pita juga akan menjelaskan bahwa disini ada juga ada tanggal ya ada tanggal di bawah aturan pakainya ada tanggal disitu adalah tanggal resep tanggal resep itu 16 Maret 2018 berarti obat ini bisa mbak pita konsumsi sampai dengan tanggal 16 Maret atau sebelum tanggal 16 Maret tahun 2018 lewat dari tanggal 16 Maret 2018 berarti obatnya sudah tidak bisa dikonsumsi lagi atau sudah kade luar sekian aja informasi kita untuk edisi kali ini semoga aja bermanfaat untuk kalian semuanya sampai jumpa di channel youtube Pita Sekayu untuk edisi hari kamis nanti dengan info-informasi yang lainnya dan jangan lupa untuk hari di sejarah sasa mbak pita akan berbagi informasi ataupun tutorial tentang kecantikan wabillahi tobi faidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next time and dadah bye bye